Topik kita sekarang adalah solusi numerik dari ordinary differential equation dengan menggunakan metode Euler-Cauchy Di sini apa yang mau kita cari? Kita mau cari solusi dari differential equation dalam bentuk ini yaitu y aksen yaitu turunan dari kurva y Jadi solusi dari y aksen adalah y Jadi di sini mungkin kita asumsikan, kita tidak tahu ya Kita asumsikan solusi dari persamaan ini adalah kurva y Kurva y itu adalah yang ini Jadi apa itu y aksen? y aksen ini adalah kemiringan dari garis singgung pada kurva ini Jadi misalnya kita punya tertentu x0 y0 Berarti kita punya kemiringan dari garis singgung kurva y ini pada titik x0 dan y0 Jadi kita tarik garis singgung Garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva ini pada satu titik Nah kemiringannya itu yang bisa kita cari Jadi y aksen ini adalah kemiringan dari garis singgung terhadap kurva pada suatu titik Kadang-kadang y aksen ini juga kita bilang ini adalah tangen dari ini Jadi kalau kita tarik garis ke sini Jadi tangen dari sudut yang dibentuknya ini Jadi ini kita lihat Jadi pada metode Euler yang sudah kita pelajari sebelumnya Kita menggunakan kemiringan atau slope Kemiringan dari garis singgung ini Ini adalah garis singgung yang menyinggung kurva y pada titik x0 dan y0 Makanya kita bilang disini adalah y aksen pada titik 0 Sepanjang interval h Jadi interval h itu ini Jadi sepanjang interval h Kita mau mencari y pada titik b Tapi karena kita tidak tahu bagaimana berat b pada titik b Kita hitung pendekatannya Kita hitung pendekatannya y pada titik t Dan ini kita asumsikan ini sudah cukup dekat dari b Ini adalah nilai aproksimasi Jadi dengan metode Euler Error yang kita dapat adalah Tb Inilah error yang kita dapat Jadi inilah error atau Besaran Yang Melenceng dari Nilai yang sebenarnya Nah sekarang untuk metode Metode Euler Kauci Kita menggunakan metode Menggunakan metode Euler sebagai dasarnya Jadi disini kita lihat Apa yang kita lakukan Kita lakukan adalah pertama Kita menggunakan Kita kemiringan dari Garis singgung pada titik x0 dan y0 Tapi dia tidak sampai interval h ini Tidak sampai x1 Tapi dia hanya sampai setengahnya Setengah h intervalnya Setelah itu Dilanjutkan oleh garis miring ini Garis miring ini kita asumsikan Bahwa dia Kemiringannya ini mendekati Garis singgung Pada titik b yang sebenarnya Yang kita tidak tahu Jadi ini Ini adalah pendekatan Jadi ini kita asumsikan Ini sebenarnya Kemiringannya mirip Mendekati dengan Kemiringan garis Yang sebenarnya Menyinggung b Tapi karena kita tidak tahu Jadi kita pakai garis ini Jadi sekarang Disini Untuk itu kita mengasumsikan Bahwa sekarang Pada saat T T itu kalau kita tarik garis singgung ini Kita tarik terus Sampai memotong garis ini Inilah titik T Ini sama dengan Kalau kita menggunakan metode Euler Yang pertama tadi kita bahas Pada slide sebelumnya Jadi kalau pada metode Euler Inilah solusi kita Nah sekarang disini Ini bukan solusi kita Ya makanya ini garis putus-putus Solusi kita adalah M Bukan T Kita perhatikan bahwa M ini Lebih dekat ke B Daripada T Errornya lebih kecil Nah sekarang kita definisikan Nilai Y Pada titik T ini Adalah Y1 Dengan dua garis diatasnya Jadi error yang kita dapat Dengan menggunakan metode ini Adalah MB Yang lebih kecil daripada error TB Dan makanya perhitungan kita Sekarang menjadi lebih akurat Langkah-langkah dalam metode Euler Couch ini Adalah sebagai berikut Langkah pertama Kita mulai dengan persamaan yang diberikan Jadi biasanya di soal persamaan yang diberikan Itu diberikan dalam bentuk I aksen Itu dalam bentuk fungsi F Yang fungsi X,Y Dengan inisial conditionnya Atau kondisi awalnya Pada X sama dengan X0 Dan Y sama dengan Y0 Seperti kita lihat pada dua titik merah ini Nah jadi Apa yang mau kita cari Yang mau kita cari itu adalah Kita mau menentukan nilai fungsi Pada X sama dengan X0 H, X, N Apa ini? Ini artinya bahwa Kita mau menentukan nilai fungsi Dari mulai X sama dengan X0 Sampai X sama dengan X, N Dengan interval H Jadi X0, X1 Selisihnya H X1, X2 Selisihnya H Sampai X, N kurang 1 Sampai X, N selisihnya H Langkah kedua Sekarang kita mau mencari Turunan dari kurva Y ini Dengan menggunakan inisial condition Artinya apa? Jadi artinya kita mau tahu Kalau turunan dari kurva adalah Kemiringan kurva Kemiringan garis singgung Itulah tepatnya Kemiringan garis singgung kurva pada satu titik Sekarang dengan inisial condition Berarti kita mau mencari Kemiringan garis singgung Dari kurva pada titik awal tadi Pada titik X0, Y0 Ini bisa kita lihat dengan garis biru ini Jadi garis biru ini menyinggung kurva Y ini Tepat pada titik X0, Y0 Langkah kedua Nah sekarang langkah ketiga Kita sudah tahu Kita tahu X0, Y0 Dikasih tahu Y aksen 0 kita hitung dengan cara yang tadi Kita mau mencari garis singgungnya Bagaimana dengan cara memasukkan X0 dan Y0 Kedalam fungsi F Kita juga tahu interval H Setelah kita tahu empat nilai ini Sekarang kita mulai mengevaluasi Langkah berikutnya Yang pertama kita cari adalah X1 Dari sini bisa kita lihat X1 itu adalah X0 ditambah H Jadi kita dari empat angka yang kita tahu pertama Sekarang kita bisa dapat X1 Setelah itu Langkah berikutnya Kita cari garis Kita cari berapa nilai Pada titik T Yaitu nilai Y1 Dengan dua garis diatasnya Itu dikasih dengan rumus ini Perhatikan bahwa rumus ini Sebenarnya sama dengan rumus Euler Yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya Ini sama dengan metode Euler Jadi kalau kita lihat garis ini Ini sebenarnya pada titik T Adalah perpanjangan dari garis singgung ini Jadi pada waktu metode Euler Seperti kita sudah jelaskan di slide sebelumnya Solusinya adalah titik ini Tapi pada metode ini Solusinya adalah titik M Jadi Pada X sama dengan X1 Pada sini Kita mau Sebenarnya yang kita inginkan Kita mau Tahu berapa nilai Y di B Tapi Tapi Dengan metode kita ini Sampai step ini Kita cuma tahu Berapa Y di T Kita tidak tahu juga di M berapa Kita tahunya berapa Y di T Untuk itu makanya Kita cuma bisa tahu nilai Y1 Dengan dua garis di atasnya Y1 Angkat sama dengan inilah Oke Nah Oleh karena itu apa yang bisa kita bikin Oke Kalau gitu Karena kita tahu berapa Berapa Koordinatnya di sini Kita masukkan koordinat ini Ke fungsi kita Fungsi dari Fungsi F X, Y ini kan adalah Fungsi dari kemiringan Fungsi turunan Fungsi Y prime Y itu kemiringan Kalau kita masukkan titik ini Ke sini Apa yang kita dapat Kita akan dapat garis miring Seperti ini Nah garis miring inilah Yang kita akan asumsikan Bahwa dia sejajar Dengan garis singgung Yang akan menyinggung Di B Mendekati Tidak benar-benar sejajar Oleh karena itu Sekarang Garis miring ini Kita pindahkan ke sini Jadi dia bersambung sekarang Garis miring ini sekarang Bersambung Kita pindahkan ke sini Nah sekarang kita udah punya Garis LM ini Jadi dia tidak lagi di sini Tapi dia sekarang Sudah jadi garis LM Yang kita asumsikan Mendekati kemiringan Garis singgung Pada B Nah sekarang kita punya Garis ini Kita punya garis ini Sekarang kita mau tahu Berapa Y Di M Ya itulah solusi kita Untuk itu Kita pakai rumus ini Dimana Y1 Y1 adalah Y pada M Adalah Y0 Y0 itu adalah ini Y0 itu adalah Tinggi Dari Pada titik X0 Y0 Dan setengah H Dikali Y Aksen 0 Itu adalah Ini Apa artinya Kalau ini berarti Bergantung pada Kemiringan ini Jadi kalau kita bilang Kemiringan ini Itu Berapa panjang Panjang dari sini Adalah setengah H Setengah H Setengah H Setengah H itu adalah ini Ya kan Y aksen 0 Itu adalah Tangen dari sudut ini Jadi Setengah H Dikal Setengah H Dikali tangennya Adalah kita dapat Panjang ini Ya itulah Makanya kita dapat Setengah H Y aksen 0 Nah sekarang Bagian yang ketiga ini F X1 Y 1 Double Garis Double Di atas ini Dikali setengah H Itu adalah Dari titik ini Ke titik ini Jadi kita Kan F Yang bagian ini Itu adalah Slope Kemiringan Daripada garis ini Kemiringan itu kan Berarti dia tangennya Tangen dari sudut ini Jadi kalau kita kalikan Tangen dari sudut ini Dikali jaraknya Yaitu setengah H Maka kita dapat Ini Ya kan Itulah Maka itulah Rumus ini Jadi kalau kita jumlahkan ini Ditambah ini Ditambah ini Kita dapat Tinggi Y pada titik M Nah Setelah itu semua Kita dapatkan Akhirnya kita bisa dapatkan Y E prime 1 Ya Jadi ini Menjadi titik Y prime 1 F1 F pada X1 Dan Y1 Y1 nya disini Bukan di B ya Mendekati itu Jadi semua proses Kemudian diulangi Nilai yang dihitung Dari X1 Y1 Y aksen 1 Ini sekarang Kita ulang lagi Kayak metode Euler Yang sebelumnya Menjadi starter video Nilai starter Untuk perhitungan berikutnya Tahap berikutnya Itu Kita ulang lagi Dari langkah 1 Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai kita bisa dapat XN Untuk mempermudah Sekarang kita rangkum Rumus-rumus Yang sudah kita Perkenalkan tadi Pada slide-slide sebelumnya Jadi sekarang ini Semua rumus-rumus Untuk metode Euler Kauci Kita kumpulkan disini Yang disini ada rumus Untuk mencari X1 Terus disini juga ada rumus Untuk mencari Y Pada titik T Yang ini Persis sama Seperti metode Euler Biasa Terus ini Untuk mencari Y1 Dan ini adalah Untuk mencari Turunan Kurva Pada Y1 Ya Untuk Supaya lebih memahami Metode Euler Kauci ini Sekarang kita Masuk ke contoh Bagaimana penerapannya Jadi soalnya adalah Pergunakan metode Euler Kauci Untuk mendapatkan Solusi dari First order Ordinary Differential Equation Y prime Sama dengan X tambah Y Dengan kondisi awal Initial Condition X sama dengan 0 Dan Y sama dengan 1 Untuk Rentangan nilai Atau range X 0 0,1 0,3 Maksudnya ini adalah Dari X sama dengan 0 Sampai X sama dengan 0,3 Dengan Interval 0,1 Jadi ada Jadi ada 0 dengan 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Jadi Kita tulis ulang Initial Condition Yang kita punya Adalah X0 sama dengan 0 Y0 sama dengan 1 Dan intervalnya Adalah H Sama dengan 0,1 Maka dari data Data ini kita bisa Peroleh X1 X1 sama dengan X0 tambah H X0 nya itu 0 Ditambah H 0,1 Kita dapat 0,1 Dari sini kita juga Bisa hitung Y aksen Pada titik 0 Yaitu Sama dengan X0 Ditambah Y0 Sama dengan 0 Ditambah 1 Ini hasilnya adalah 1 Sekarang Kita mempunyai Persamaan Y1 Sama dengan Y0 Setengah H Kali Y aksen 0 Tambah fungsi Yang X Dan Y Digantikan Dengan ini Dimana Y pada titik T Tadi dari grafik Adalah Y0 Ditambah H Y aksen Pada titik 0 Maka sekarang Kita bisa hitung Bagian yang ini Karena Yang ini Sudah kita bisa Masuk Kita masukkan Kedalam fungsi Maka kita Masukkan Kedalam fungsi Yang kita dapat Adalah X1 Ditambah Y Satu Double garis Ini Maka kita Dapatkan Bentuk Seperti ini Setelah itu Yang ini Yang bagian ini Ini kita Masukkan Kesini Ini Jadi masuk Kesini Semua Airnya Kita gabungkan Kita bisa Dapatkan Bentuk Seperti ini Yang bisa Kita sederhanakan Menjadi Bentuknya Seperti ini Jadi ini adalah Bentuk Penyederhanaan Daripada Yang di atas Ini Dari soal Kita mengetahui Bahwa kita Akan mempunyai Tiga Iterasi Sekarang kita Mulai dengan Iterasi yang Pertama Jadi Iterasi yang Pertama Kita punya Initial Condition Yang sudah Diberikan Yaitu X0 Sama dengan 0 Y0 Sama dengan 1 H Sama dengan 0,1 Dan Bisa kita Hitung Y' Pada titik 0 Itu adalah 1 Dan Juga Bisa kita Hitung X1 Sama dengan 0,1 Dari data-data ini Sekarang kita Mau hitung Berapa Y1 Kita masukkan Semua ini Kedalam Persamaan ini Makanya kita Dapatkan ini Setelah semua Yang dari atas Masukkan ke sini Akhirnya kita Bisa dapatkan Y1 Sama dengan 1,11 Maka Setelah itu Kita bisa hitung Lebih lanjut Y1 Y aksen Y aksen Pada titik 1 Tadi Ini bisa kita Hitung Maka kita Dapat Ini 1,21 Nah sekarang Sama juga Seperti Euler Betode Euler Yang sebelumnya Nah sekarang Yang sudah kita Dapatkan X1 Y1 Dan Y1 Prime Pada Satu ini Akan menjadi Starter Untuk Perhitungan Berikutnya Dia akan Berubah menjadi X0 Y0 Dan Y'0 Pada Perhitungan Berikutnya Sekarang Kita masuk Ke Iterasi Kedua Jadi Sekarang Apa yang Kita Punya Semua Tadi X1 Y1 Dan Y Aksen 1 Dari Perhitungan Berikutnya Sekarang Semua menjadi Starter Value Untuk Iterasi Kedua Ini Jadi Nilai Nilai Ini Didapat Dari Perhitungan Sebelumnya Nah sekarang Kita Punya X1 Yang Baru Dengan Masukkan Rumus Ini X1 Yang Baru Dan 0,2 Terus Sekarang Kita Masukkan Y1 Kita Masukkan Semua Nilai Nilai Ini Kedalam Y1 Kita Dapatkan Y1 Yang Baru Nah Untuk Iterasi Yang Ketiga Sekarang Semua X1 Y1 Dan Y'1 Ini 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 Akan Menjadi Starter X0 Y0 Dan Y'0 Pada Perhitungan Berikutnya Pada Iterasi Ketiga Sekarang Kita Masuk Ke Iterasi Ketiga Jadi Ini Adalah Iterasi Terakhir Yang Diminta Oleh Soal Kita Ya Karena Sampai 0,3 Nanti X Jadi Ini Ada Nilai 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 Kita Dapatkan Dari Hasil Perhitungan Iterasi Kedua Dan Hasil Hasil Itu Berubah Menjadi Starter Value Untuk Iterasi Ketiga Jadi Dengan Menggunakan Nilai Nilai Ini Kita Bisa Dapatkan X1 Yang Baru Yaitu 0,3 Dan Dengan Itu Juga Kita Masukkan Nilai Nilai Semua Nilai Ini Kedalam Persamaan Ini Kita Dapat Y1 Yang Baru Ya Jadi Ini Adalah Nilai Y1 Yang Terakhir Yang Kita Hitung Berdasarkan Yang Diminta Oleh Soal Apabila Perhitungan Maka Nilai-Nilai Ini X1 Y1 Dan Y'1 Akan Menjadi Nilai Starter Value Yang Baru Lagi Dan Ini Akan Terus Berulang Terus Berulang Sesuai Dengan Permintaan Atau Sesuai Dengan Apa Yang Mau Kita Hitung Apabila Kita Ingin Meneruskan Perhitungan Yang Tadi Dengan Rentang Nilai Yang Lebih Besar Yaitu X 0,11 Jadi Disini Dari X Sampai X Dengan Satu Jadi Perhitungan Kita Jadi Lebih Banyak Dari Sebelum Dari Cara Penyelesaian Kita Sebelumnya Maka Perhitungan Akan Lebih Efisien Jika Kita Menggunakan Bantuan Komputer Oleh Karena Itu Disini Kita Akan Menggunakan Software Microsoft Excel Untuk Membantu Kita Menyelesaikan Masa Problem Ini Pertama Kita Menamai Judul Dari Tiap Kolom Jadi Ini Kolom Pertama Adalah N Jumlah Iterasi Kemudian X Kemudian Y Dan Kemudian Y Prime Disini Kita Masukkan H Sama Dengan Ini Adalah Nilai Interval Yang Kita Sudah Tahu Interval Pada Soal Itu Adalah 0,1 Sekarang Kita Masukkan Jumlah Iterasi Kita Iterasi Ke 0 Ke 1 Kedua Ini Kita Copy Terus Sampai Disini Sampai Akhirnya Kita Dapat Iterasi Yang Kesepuluh Kita Masukkan Sekarang Initial Condition Dari Persoalan Kita Ini Yaitu X 0 Sama Dengan 0 Pada Sel B 2 Y 0 Sama Dengan 1 Pada Sel C 2 Sekarang Kita Masukkan X 0 Sama Dengan 0 Pada B 2 Dan X Y 0 Sama Dengan 1 Pada Kolom C 2 Jadi Dari Persoalan Kita Dari Soal Kita Mau Menyelesaikan Y Prime Sama Dengan X Tambah Y Oleh Karena Itu Kita Masukkan Pada Sel D2 Persamaan Ini Kita Terjemahkan Kedalam Bahasa Excel Ini Sama Dengan B2 Ditambah C2 Kemudian Setelah Itu Kita Kopi Hasilnya Sel D3 Sampai D12 D12 Sekarang Sekarang Kita Masukkan Sel D2 Rumus Yang Kita Masukkan Tadi Yaitu Sama Dengan B2 Ditambah C2 Maka Y Prime Yang Kita Dapat 1 Dan Kemudian Ini Kita Kopi Sampai Ke D12 Disini Kita Lihat Masih 0 Karena Disini Semua Masih Belum Ada Perhitungan Sekarang Kita Mau Menghitung Y1 Setelah Semua Teng Tadi Kita Masukkan Kepersamaan Ini Yang Sudah Kita Turunkan Bagaimana Menyederhanakannya Menjadi Bentuk Ini Pada Slide Sebelumnya Sekarang Ini Kita Terjemahkan Kedalam Bahasa Excel Jadi Pada Sel C3 Kita Masukkan Persamaan Ini Dalam Bahasa Excel Jadi Disini Kita Saya Mau Jelaskan Maksud Tanda Dollar Di Depan H Ini Adalah Untuk Mengunci Ini Jadi Kalau Misalnya Tanda Dollar Ini Tidak Ada Pada Waktu Kita Kopi Nanti Dia Akan Mengacu Pada H2 H3 Padahal Kita Mau Dia Cuma Mengacu Pada H1 Saja Karena Nilai Interval Kita Kita Masukkan Pada Sel H1 Di H2 Tidak Ada Kita Masukkan Apa Jadi Pada Waktu Kita Kopi Nanti Ini Kalau Tidak Ada Tanda Dollar Ini Maka Ini Akan Berubah Menjadi H2 H3 Kita Kalau Ada Dollar Ini Akan Tetap Mengacu Pada H1 Saja Jadi Sekarang Kita Masukkan Persama Nya Ke Sel C3 Ini Adalah Persama Nya Yang Sudah Kita Tuliskan Pada Slide Sebelumnya Ingat Bahwa Disini Kita Kasih Ada Tanda Dollar Yang Mengacu Pada H Yang Ada Disini Setelah Itu Kita Kopi Sampai Kolom Sampai C12 Sekarang Pada Sel B3 Kita Mau Hitung X1 Kita Masukkan Rumus X1 Ini Adalah Sama Dengan X0 Ditambah H H Itu Adalah Interval Tapi Ingat Disini Harus Kita Masukkan Dollar Supaya Dia Akan Tetap Mengacu Pada H1 Jadi Pada Waktu Kita Kopi Ini Nanti Dia Tidak Berganti Menjadi H2 H3 H4 Dan Seterusnya Jadi Ini Kita Lihat Kita Sini Dan Sekarang Kita Copy Sekarang Selesailah Perhitungan Kita Inilah Nilai Y Yang Kita Inginkan Pada Sepuluh Iterasi Ini Dengan Menggunakan Metode Ini Apabila Exact Solution Untuk Kasus Ini Adalah Y Sama Dengan 2 E Pangkat X Kurang X Kurang 1 Maka Untuk Perbandingan Untuk Mengetahui Seberapa Akurat Metode Euler Euler Couch Ini Maka Kita Terjemahkan Ini Kedalam Bahasa Excel Kita Masukkan Pada Sel E2 Persamaan Ini Ini Persamaan Ini Yang Diterjemahkan Ke Bahasa Excel Kemudian Kita Copy Sel E3 Sampai E12 E2 E2 Sekarang Kita Tulis Disini Ini Adalah Exact Yaitu Exact Solution Dan Disini Kita Masukkan Persamaan Yang Exact Solution Ini Adalah Persamaan Exact Solution Sekarang Ini Kita Copy Sampai Ke E12 Jadi Ini Adalah Exact Solution Ini Adalah Solusi Nomor Kita Kita Lihat Bahwa Ini Terdapat Sedikit Perbedaan Jadi Sekarang Yang Mau Kita Hitung Adalah Error Seberapa Besar Error Dari Perhitungan Nomor Ini Maka Kita Bikin Persen Error Disini Persen Error Kita Hitung Persen Error Ini Adalah Sama Dengan Exact Dikurang Numerik Ini Kita Kali 100 Kali 100 Dibagi C2 Jadi Persen Error Yang Kita Dapat Adalah Ini Supaya Lebih Bagus Kita Format Sell Kita Buat Saja Ini Number Dua Angka Di Belakang Koma Jadi Kita Dapat 0,03 0,06 Jadi Ini Adalah Error Perhitungan Numerik Kita Dibandingkan Dengan Solusi Exact Jadi Ada Ini Adalah Persen Error Sekarang Di Tabel Ini Kita Bisa Lihat Perbandingan Antara Persen Error Dengan Menggunakan Metode Euler Dan Dengan Menggunakan Metode Euler Kauci Disini Terlihat Jelas Bahwa Dengan Menggunakan Metode Euler Kauci Kita Memiliki Persen Error Yang Lebih Kecil Dibandingkan Metode Euler Jadi Metode Euler Kauci Ini Adalah Improvement Dari Metode Euler Jadi Sekian 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 Dulu Video Video Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Dengan Metode Yang Lebih Akurat Lagi Untuk Menyelesaikan Persoalan First Order ODI Nama Metodenya Adalah Metode Runga Kuta Jadi Sekian Dan Terima Kasih Terima